Ya pemirsa Satres Krim Posek Jambil Wargota tergabung dengan pusar Polres Moro Jambi berhasil mengamankan pelaku curan mori yakni M. Sabli, warga desa Berembang, Kejamatan Sekernan pelaku ditangkap saat berada di Pangkasan Sawit Inilah pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil diringkus Satres Krim Posek Jambil Wargota yang merupakan warga desa Berembang, pelaku M. Sabli diamankan saat berada di Pangkasan Sawit RT 02, desa Berembang, Kejamatan Sekernan diketahui pelaku ini berhasil menggasak tiga sepeda motor dengan lokasi yang berbeda Disampaikan oleh Ibtu Ojak Sitanggang, Kaposek Jambil Wargota Tersangka ditangkap pada Senin 10 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Dia disergap saat berada di Pangkasan Sawit milik Rusli di RT 02, desa Berembang, Kejamatan Sekernan, Muaro Jambi Serta polisi menyita tiga unit motor curian pelaku atas nama M. Sabli 34 tahun, desa Berembang, Kejamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Selain itu, pelaku melakukan aksi di tiga lokasi yakni di Perum Cipta Bumi Mendalo, Blok B No. 5, Desa Simpang, Sungai Duren, Kejamatan Jaluko di RT 19 RW 02, Desa Mendalo Indah dan di Perum Anugrah Mandiri 9, Blok M, Desa Simpang, Sungai Duren Tiga motor hasil curian yang diamankan yakni merek Kawasaki KLX tanpa podi nopol BH 6917YP Suzuki FU warna hitam Nopo BH 4449GP dan Honda Beat Street warna putih dengan Nopo BH 2605ZU Perintrogasi yang kita lakukan saat ini seperti yang bisa benar-benar lihat sudah tiga unit kendaraan sepeda motor di tiga TKP yang berbeda yang sudah kita berhasil amankan barang buktinya ada pun jenis sepeda motor yang sudah diamankan adalah yang pertama satu unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX kemudian satu unit kendaraan sepeda motor Honda Big Street atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Novia Putri Sanjaya, Jik TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!